Halo semuanya Jadi, kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara bagaimana membuat archive ID lebih dari satu di database e-prints Oke, disini pertama kita masuk dulu ke e-printsnya tentu Ya kan, kita tulis e-prints, lalu disini saya ketik komennya itu cd.usr.share.eprints.bin dan nanti ipadmin.create0 itu untuk kita mulai membuat archive ID Oke, disini saya mulai ketik ipadmin.create0 Nah, disini bisa dilihat sudah ada beberapa archive ID yang telah dibuat Nah, kita buat satu lagi nih, karena bisa lebih gitu archive ID lebih dari satu di database e-prints Disini sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian masing-masing ya Setelah itu, kalian akan diminta untuk memasukkan email kalian Disini ya, di administrator email Saya masukkan email saya Oke, lanjut sampai kalian diminta untuk membuat database super user username Nah, disini kalian diminta untuk membuat database super user username Dengan begitu, kalian dapat memiliki hak untuk mengelola e-prints Disini saya ketik e-prints sebagai database super user username Saya, dan jangan lupa kalian masukkan juga passwordnya Sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian ya Tampilnya nanti seperti ini Disini sudah mulai membuat database table-nya Untuk nanti muncul di e-prints-nya Disini sudah selesai membuat database table-nya Kemudian kalian tentu akan membuat user sebagai administratornya Dan juga memasukkan password baru dan email Seperti ini Beda ya, kalau ini kan user sebagai administrator Sedangkan yang tadi database super user username Oke, disini munculnya pesan successfully created new user id1 Bisa lihat kan? Nah, disini mengandung arti nih bahwa prosesnya telah selesai Namun memerlukan tambahan resource untuk mendukung berjalannya e-prints Hingga muncul beberapa pesan untuk mengaktifkan resource tersebut Seperti ini Do you want to build the static web page? Nah, kita klik enter aja terus Ini sedikit lagi sih, hampir pada tahap akhir Tetap disimak ya Ini sedang berjalan, kita tunggu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton